Dampak diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Kota Pekalungan membuat PMI Kota Pekalungan tidak bisa melakukan kegiatan di lapangan untuk mencari stok darah guna keperluan rumah sakit yang membutuhkan. Akibatnya, stok darah di PMI kian menipis. Haji selaku petugas pencari pelestari donor darah Sukarela pada PMI Unit Donor Darah Kota Pekalungan menjelaskan. Sejak PPKM darurat diberlakukan, pihaknya sama sekali tidak melakukan kegiatan di lapangan yang sifatnya mengumpulkan masa. Sejauh ini pihak PMI hanya mengandalkan masyarakat yang datang ke kantor untuk melakukan donor darah. Itu pun tidak begitu banyak setiap harinya. Sehingga pihak PMI terus mengajak masyarakat melalui broadcast WA untuk mengingatkan para pendonor yang telah tiba waktunya untuk melakukan donor kembali. Untuk PPKM bagaimana mas kondisi ini? Ya untuk pengalaman PPKM sendiri atau di PMI Kita, Bersama PMI Kota Pekalungan, ini kita stoknya jelas mengalami penurunan karena hampir kegiatan kita keluar itu tidak ada. Dan orang yang datang ke PDKM kita atau donor darah seperti biasanya itu saja kita juga menurun. Otomatis pendapatan pendonor juga menurun. Tapi untuk distribusi ke rumah sakit gimana selama kita? Untuk distribusi sendiri atau permintaan anda ke rumah sakit tidak mengalami pengurangan ya. Bahkan mengalami peningkatan karena apalagi sekarang kondisi permintaan PPKM atau pelaksanaan valensi juga meningkat. Ketuaan darah pun juga meningkat. Terus ada yang sampai ini nggak? Donor pengganti? Kita upayakan jangan sampai ada donor pengganti. Jadi ketika ada stok yang benar-benar terkensi, kita akan melakukan pemanggilan secara bila broadcasting. Jadi akan mengalami pemanggilan ke para pendonor dan juga ke pendonor. Terima kasih telah menonton!